Oke kita mulai saja tutorialnya kita buka aplikasi Google Map nya ya disini saya akan membagikan cara mengecek ya hasil edit lokasi di Google Map ya baik yang sudah disetujui oleh Google Map ditolak ataupun yang masih dalam proses verifikasi dan saya juga akan memberikan tips atau caranya tentang hasil edit lokasi di Google Map yang sudah disetujui tapi tidak muncul di Maps ya Oke kita mulai kita klik menu di paling bawah ini ya kita pilih kontribusi kemudian kita klik lihat profil ini klik hasil edit ya Nah di sini ada beberapa nama lokasi yang saya edit tapi udah berlaku atau ditolak ya pada tanggal 6 Mei 2022 ya ini saya menghapus titik lokasi yang salah ya dan memindahkannya ke lokasi yang sesuai ya ini udah diterima oleh Google Map Map kemudian saya buat nama jala dua kali ditolak kemungkinan untuk ketiga kalinya diterima ya tapi nggak saya lanjutkan ya jadi ketika anda mengedit lokasi di Google Map dan mengalami penolakan bisa dicoba lagi untuk selanjutnya kemungkinan bisa diterima ya Oke selanjutnya saya juga sudah memperbaiki ya nama tempat yang salah di sini ada Masjid Betul Muka Roma udah saya perbaiki yang ini ya kemudian untuk penanda peta atau titik lokasinya sudah saya perbaiki ya dan diterima oleh Google Map kemudian untuk balong tajuk juga memindahkan titik lokasi ke tempat yang seharusnya sudah diterima oleh Google Map ya pada tanggal 6 April 2022 ya kemudian saya juga sudah membuat lokasi ya tempat pemakaman umum ini tapi disini statusnya masih menunggu keputusannya padahal di Google Mapnya sudah muncul ya bisa kita klik disini di Google Mapnya sudah muncul Oke selanjutnya jika anda sudah membuat nama lokasi ya atau mengedit nama lokasi di Google Map dan ternyata belum ditampilkan ya di mapnya ya di mapnya nggak ada Anda klik aja ya seperti ini contohnya kemudian anda klik icon balon ini nah disini akan muncul dan bisa dilihat secara publik ya karena memang sudah diterima dan disetujui oleh Google Map jadi bisa sudah dilihat secara publik karena mungkin ada ketelambatan atau sesuatu dan lain hal sehingga titik lokasinya tidak muncul di map ya atau namanya tidak muncul di map tapi sebenarnya udah muncul Oke seperti itu aja ya temen-temen cara melihat atau mengecek hasil edit lokasi di Google Map ya baik itu membuat nama lokasi merubah nama lokasi menghapus lokasi secara permanen memindahkan titik lokasi yang tidak akurat atau melihat hasil edit lokasi yang sudah disetujui oleh Google Map tapi tidak muncul di map ya Oke semoga bisa dipahami dan dipraktekkan ya selamat mencoba semoga berhasil dan jangan lupa subscribe bagi yang belum klik icon loncengnya pilih semua notifikasi agar anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini like jika anda suka videonya dan share jika dirasa penting dan bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan di video ini saya iri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh